Tapi langsung aja di putaran kedua yang akan tampil pertama adalah Kemal Palefi. Huh capek, gak terasa ya udah empat besar aja. Dan di empat besar itu hampir semua komik masing-masing sudah punya fans sendiri-sendiri. Kayak gue, gue punya Kemalicious. Dan katanya orang-orang Kemalicious itu ale dan labil. Ya biarin aja kalau mereka ale dan labil. Gue juga pernah jadi ale dan labil gitu. Itu sah aja menurut gue. Coba kalau berani ngeluarin foto ale gue. Gue eliminasi si Raditya Dika. Liatin aja. Gak nyambung, bodo amat. Udah 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 aib, aib, aib. Jangan-jangan, aib, aib gitu. Aduh, malu-maluin. Tapi gak apa-apa deh gue alay. Yang penting empat besar. Empat besar, banyak loh yang mau empat besar tapi gak bisa. Gak lucu sih. Tadi G lagi-lagi nge-riffing gue, gak apa-apa gue bales. Dia bilang gue garing. Liatin aja ntar malem. Ntar ini, siapa yang tereliminasi? Kita liatin aja. Siapa yang tereliminasi? Gue. Yang juara siapa? G. Gak apa-apa, biarin aja. Terus ngomong-ngomong masalah run lagi ya. Masalah run sedikit gitu. Gak capek-capek ya. Run itu, asal kalian tau ya, mereka itu boy band jadi-jadian. Mereka pengen jadi boy band cuma malu dicengin. Coba kita telah personilnya, mereka punya tiga orang. Dua penyanyi dan satu gitaris. Coba kita bayangin kalau si Asta yang gitaris gak megang gitar. Jadinya apa? Trio macan. Gak bakal gini-gini lagi. Gak bakal jadinya. Ku rasa ku telah jatuh cinta gitu. Aduh. Udah kita ganti. Nah, terus juga ngomong-ngomong masalah anak muda gitu ya. Run itu adalah band anak muda. Ya kan? Gak, udah gak run lagi. Band anak muda. Ya kan? Dan ngomong-ngomong masalah anak muda sekarang itu anak muda lagi pada gila. Gila apa? Gila sepak bola. Euro 2012. 12. Ada di luar negeri. Ada di Spanyol, ada di Inggris. Kan jauh banget gitu. Kenapa kita gak pernah ngefans fanatik sama Persija gitu misalnya. Sama timnas Indonesia. Kita itu sibuk memikirkan sepak bola di luar negeri. Tapi kita lupa memikirkan kemajuan sepak bola di negeri sendiri. Di luar negeri. Tapi kita lupa membenahi PSSI. Sedikit-sedikit salah-salahan. Ada lagi yang paling absurd nyalahin Nurdin Halid. Nurdin gak salah. Yang salah tuh siapa coba kalian tebak? Iklan sosis. Iklan sosis. Kenapa pada saat timnas lagi konsentrasi latihan mereka ngajak syuting. Dan yang malu-maluin bisa bayar pemain timnas Indonesia tapi kualitas gambarnya 3GP. Ini apa? Gila ya. Ini gila. Ngapain capek-capek gitu. Lain halnya nih lain halnya. Kalau misalnya kita ngefans sama timnas Inggris misalnya. Tiba-tiba pas lu lagi ada di rumah ada yang ngetok pintu. Begitu buka pintu. Wih spring lampar. Terus dia bilang. Karena kamu ngefans sejati sama timnas Inggris. Kamu boleh ikut sama saya ke Wembley sekarang juga. Kalau kayak gitu gua juga mau sob ngefans sama Inggris. Gua mau dibawa ke Wembley. Tapi pada kenyataannya gua pernah ngefans fanatik sama timnas Indonesia. Tapi sampai sekarang belum pernah ada. Bambang Pamungkas getok pintu rumah gua. Terus ngajakin ke gelora Bung Karno. Pas di rumah ada yang buka pintu. Bambang Pamungkas. Terus dia bilang. Karena kamu ngefans timnas Indonesia. Kamu boleh ikut sama saya ke GBK sekarang. Kalau Bambang ngomong gitu gua tinggal bilang. Bang. Kalau cuma mau ngajakin ke GBK. Gak usah cape-cape ngetok pintu rumah gua. Lu kan bisa SMS dodol. Ngapain? Yaudah deh. Kita ganti. Terus kita mau ngapain? Kita syuting iklan sosis. Gitu. Dan pada dasarnya anak muda itu suka banget mengikuti tren yang musiman. Ya kan? Ada temen gua namanya Andri. Dia suka banget ngikutin tren yang musiman. Gua liat si Andri. Wih asik banget nih. Yoi. Kan lagi musim fiksi brother. Yoi. Gabung kali biar gaul kayak gua. Wah gua gak bisa naik sepeda gua gak suka. Terus bulan keduanya dia berubah lagi. Ikutin lagi musimnya. Wih makin asik nih. Yoi kan lagi musim shuffle brother. Gabung lah biar gaul kayak gua. Wah gua gak bisa joget-joget kayak gitu. Sorry ya. Hah gak asik lu. Anak nakal makan com bro. Anak gaul mau nongkrong dulu bro. Taman menteng. Shit. Shit. Ya kan? Terus bulan ketiganya makin absurd. Begitu gua liat. Andri. Kok lu jadi papaya? Ini kan lagi musim papaya brother. Badr. Gabung kali biar gaul kayak gua. Oh engga. Kalo ini gua nunggu musim hujan. Biar lu semua pada hanyut ya. Gak asik lu. Anak nakal makan com bro. Anak gaul mau nongkrong dulu bro. Abang rujak. Sian dari gua Kamal Parevi. Terima kasih. Yaudah lah ya. Udah ga bisa dipungkirin lagi. Kamu emang lucu kali ya. Balik lagi. Tetep ga jelas. Tapi lucu gitu kan. Terus kamu tuh kayak apa ya. Menikmati panggung. Terus kamu santai. Berpindah-pindahnya kamu dari beberapa karakter. Jadi si ini, jadi si ini, ini gitu. Terus walaupun yang terlontar dari mulut kamu loncat-loncat. Dari sosis ke ini ke itu gitu. Gak jelas tapi ya tetep lagi satu kata kamu lucu. Jadi yaudah makanya. Setiap kamu kayaknya heboh ya yang ketawa gitu. Aku pun juga terhibur sekali. Ya makasih Mbak Bulan. Ada sebetulnya yang kepengen sekali aku nilai gitu. Pada saat kamu open mic di tempat lain kayak gitu. Apa juga seperti ini gitu. Artinya hal yang tidak saya mengerti. Tapi kemudian jadi ketawa semua rame-rame. Aku kepengen. Apa jangan-jangan nih temen-temen kamu semua disini. Oke. Tapi setelah saya perhatikan kamu memang kelihatannya benar-benar. Ada satu ilmu mungkin yang kamu pelajari betul. Bagaimana bukan hanya menguasai materi untuk bisa dikeluarkan. Bahkan diperlakukan seenak-enaknya sampai bisa sukses. Tetapi juga kamu kelihatannya bisa menilai atau memperlakukan audiens. Kemana maunya audiens ketawanya. Dan untuk itu harus diakui memang. Bahwa kamu selalu sukses. Hoporgas. Terima kasih. Emel. Edit. Beat-beat temen-temen ini kalau gue suka ngibaratin kayak musik ya. Gay itu nge-pop gitu kan. Semua orang enak ngedengerinnya. Kalau misalnya topeng agak lebih tradisional. Kalau gilang nge-jazz gitu kan. Bergizi dan rumit gitu kan. Kalau lo kan musik setan ya kalau menurut gue. Aneh banget. Absurd banget. Gue gak tau logika lo. Udah berkali-kali gue nonton lo tetep gue paling gak ngerti lo gitu kan ya. Biasanya pulang hari Kamis gue mimpi buruk setelah nonton lo kan. Cuman ya tapi ada yang gue liat lagi di penampilan yang pertama sama yang kedua. Lo banyak ngomongin soal ceramah tadi kan. Lo ceramah soal pesan moral atau apa. Gue kalau gue pribadi sih. Gue ngerasa itu terlalu ea momen aja gitu. Lo cuma dapetin ea-nya bukan ketawanya. Apa itu bagian dari strategi lo. Ada punchline-nya disana gue gak tau juga. Cuman gue sih merasa mungkin ada banyak potensi lain. Selain lo bisa hanya ngomongin ea doang gitu. Lo bisa ngomongin soal keabsurutan lo yang lain gitu. Dan materi tadi entah kenapa. Hal ini berasa agak tipis sedikit gitu secara materi. Tapi tetep sih ketawa banget. Oke tepuk tangan sekali lagi untuk Kemal Paleve. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!